Festival Anak Cerdas Kota Jambi tahun 2022 dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana di salah satu mall di Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wawako Maulana atas nama pemerintah Kota Jambi mengapresiasi kegiatan positif yang melibatkan anak-anak di Kota Jambi. Sabtu 3 September 2022, Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka langsung Festival Anak Cerdas tahun 2022 di salah satu mall di Kota Jambi. Festival Anak Cerdas tahun 2022 ini diikuti oleh 100 peserta dari berbagai macam sekolah di Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi sangat mengapresiasi Festival Anak Cerdas ini yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Jambi. Lomba Presiden Show, Lomba Cerdas Jambi, dalam rangka rekan-rekan saut, sepuluh masyarakat bersama-sama. Kami atas nama pemerintah sangat mengapresiasi lupa yang berlaku oleh LPA di Kota Jambi dalam rangka membantu pemerintah dan seluruh kawasan masyarakat bersama-sama untuk memberikan hak-hak pada pusat-pusat kita, rumah kita, yang mulai dari keluarga kita, lingkungan kita. Kota Jambi berhasil meraih kelas India, kelas lain-anak, juga berkat hukuman dari sebagainya, termasuk diantaranya dalam lingkungan LPA, lembaga perlindungan anak, dunia usaha, dunia pendidikan. Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Jambi, Meri Marwati menyampaikan, bahwa tujuan kegiatan ini untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang Lembaga Perlindungan Anak ini atau LPA Kota Jambi tersebut. LPA Kota Jambi ini acara perdana festival anak cerdas Kota Jambi ini yang memang Alhamdulillah didukung oleh pemerintah kota, yaitu Pak Maulana, yang sudah mewakili dari juga salah satu pembina LPA Kota Jambi ini. Nah, acara ini adalah untuk mengenalkan kepada masyarakat, khususnya yang terdampang mungkin nanti ada dari masyarakat itu yang berhubungan dengan keterasan, spikis, atau apapun yang anak-anak itu yang butuh pendampingan dari kami LPA Kota Jambi. Terima kasih telah menonton!